Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget nih aku mau bikin konten. Nah, di video ini aku akan nemenin teman-teman buat teman-teman yang baru masuk SMP lah, yang masuk pas 7 nih, siapa? Kita akan bahas tentang bilangan bulat ya. Sebenernya udah pernah ada nih videonya tentang bilangan bulat. Teman-teman kalau mau lihat juga boleh aku ngajak dipakai papan tulis, tapi sekarang aku akan review lagi sedikit ya tentang bilangan bulat. Oke, sekarang kita akan bahas dulu sebenernya tuh bilangan bulat itu apa sih? Nah, teman-teman kalau kita bahas tentang bilangan bulat, aku sambil nulis ya ngajarnya gini. Bilangan bulat itu artinya dia tuh bentuknya tidak akan menjadi desimal teman-teman. Jadi dia tuh bukan berupa bilangan desimal dan juga bukan bentuk pecahan. Gitu, jadi dia bisa dituliskan dengan satu angka aja udah, gak pake koma-komaan. Kan teman-teman waktu FD udah pernah belajar ya, ada 0,5, ada 1,4, 7,5, kayak gitu ya misalnya. Itu kan bilangan desimal yang pake koma gitu. Tapi kalau bilangan bulat, dia bentuknya bukan berupa bilangan desimal gitu ya. Jadi, bukan berupa bilangan desimal. Ataupun bentuk pecahan ya. Kalau misalnya bentuk pecahan, kenapa emang ya, Kak? Kalau bentuk pecahan misalnya aku bikin 1 per 2. Misalnya, 1 per 2. Nah, kalau 1 bagi 2 jadi berapa? Kan jadinya 0,5. Nah, ini kan berarti adalah bentuk desimal ya, teman-teman. Nah, berarti ini bukan bilangan bulat. Bitung ya. Karena dia koma-komaan nih gitu ya. Nah, berarti kalau bilangan bulat itu seperti apa, Kak? Bilangan bulat itu yang ada di garis bilangan, teman-teman. Oke, nah berarti kalau gitu, kalau misalnya aku bikin garis lurus ya. Nah, ini adalah garis bilangan. Teman-teman pasti udah belajarkan waktu lagi di SD ya. Ini garis bilangan. Kak Koli bikin di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus yang kiri juga ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini yang Kak Koli bikin ini adalah bentuk-bentuk dari bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi, kalau kita ngebahas bilangan bulat itu berarti kita ngebahas apa aja sih sebenarnya? Ada yang namanya bilangan positif, ada yang namanya bilangan negatif. Nah, sekarang coba. Kalau 0 masuknya di bilangan positif atau negatif? Kalau 0 itu, dia bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Jadi, kalau 0 itu ya 0 aja. Jadi, di sini kita bisa bagi nih. Ini untuk bilangan positif. Ini masih seterusnya ya, sampai ke kanan terus. Jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan turun terusnya. Terus yang kiri ini adalah bilangan negatif. Nah, terus yang tengah-tengahnya apa? Nah, tengah-tengahnya itu adalah bilangan 0. Nah, kalau kita ngebahas bilangan bulat ya berarti ini aja. Kalau misalnya gini, Kak Wale bilang, ini kalau di sini ada, ini kan tengah-tengahnya antara 4 dan 5, otomatis ada 4,5 ya. 4,5 gitu kan. Ini bilangan bulat bukan, teman-teman? Bukan, ini bukan bilangan bulat ya. Jadi, memang ada di garis bilangan sebetulnya. Ada 4,001, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan seterusnya. Itu kalau mau dibikin di garis ini itu sudah bisa. Tapi, yang kita bahas sekarang adalah tentang ini. Bilangan bulat yang artinya ini nggak termasuk 4,5-nya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman. Kalau kita ngebahas bilangan bulat, apa aja sih yang akan dibahas di sini? Yang pasti itu adalah operasi dari bilangan bulat. Ya. Operasi bilangan bulat ada apa aja? Ya, sudah pasti. Ini sama kayak waktu SD ya, teman-teman. Operasi pada bilangan bulat. Itu ada penjumlahan. Terus ada pengurangan. Juga ada pervaluan. Dan juga ada pembagian. Ya. Jadi, ada empat ini yang sudah pasti akan dibahas dengan teman-teman. Oke, nah sekarang. Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Saya sama mau tanya. Teman-teman kira-kira tahu nggak tentang? Kita ada ngomongin bilangan positif, negatif, nol gitu ya. Kalau misalnya bilangan cecah, tahu? Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini. Dia tuh ada pengelompokan lagi sebetulnya. Jadi, selain dia bilangan positif ya. Ini juga dinamakan bilangan. Kita koreh hapus yang ini. Dia nggak nyaru. Nah, dari sini terus gitu ke sana gitu ya. Itu adalah bilangan asli. Apa sih itu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti 0,5 masuk nggak? Dia nggak masuk. Karena dia bukan bilangan bulat. Nah, saya tanda tadi bilangan asli adalah bilangan bulat yang lebih dari 0. Tapi berarti kan bukan 0,5 ya. Karena dia bukan bilangan bulat. Yang bilangan bulat lebih dari 0 berapa? 1. Gitu. Bilangan bulat yang lebih dari 1, siapa? 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi ini bilangan bulat yang dimulai dari 1. Atau lebih dari 0. Gitu. Ada lagi. Namanya bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulai dari berapa? Kalau bilangan cacah mulainya dari 0. Jadi, disini adalah gini. Jadi, disini adalah gini. Namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu apa? Bilangan bulat, ya. Mulai dari 0. Jadi, ada 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, di dalam bilangan cacah itu termasuk bilangan positif dan juga 0. Ya. Terus ada apa lagi sih? Nanti ada juga bilangan berima. Teman-teman tahu bilangan berima? Bilangan berima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya dia sendiri dan juga 1. Ya. Coba sekarang sebelum kita masuk ke dalam operasi bilangan bulat ini. Kita coba bahas tentang yang tadi, ya. Jadi, ini Kak Oleh bikin. Kita lihat tadi dulu. Yang pertama ada bilangan asli tadi, ya. Bilangan asli itu berarti dia kalau dibikin dalam lingkungan. Ada kayak gini, ya. Gambarnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Terus, kalau bilangan cacah ini, bilangan itu maksudnya bilangan, ya. Itu berarti mulanya dari 0. Ya. Jadi, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau bilangan berima itu apa? Oh, sebentar. Sebenarnya bilangan berima, bilangan genjil. Kalau bilangan genjil, sudah tahu? Sudah tahu dong. Berapa saja? 1, 3, 5, 7, gitu ya. Jadi, dia itu tidak bisa habis dibagi 2. Kalau bilangan genjil, dia habis dibagi 2. Oke. Sekarang, kita ke bilangan 5. Bilangan 5 itu apa? Bilangan 5 itu dia hanya bisa dibagi oleh dirinya dia sendiri dan juga 1. Jadi, dia cuma punya 2 faktor. Berarti mulanya dari berapa? Mulai dari 1 atau mulai dari 2? Mulainya dari 2, teman-teman. Kenapa? Kok mulainya dari 2, Kak? Coba ya, kita lihat ya. Kalau misalnya 1, 1 itu faktornya ada berapa? Cuma 1 doang. Ya, Kak? 1 itu cuma bisa dibagi sama 1, kan? Tidak bisa dibagi sama angka lain lagi. Kalau misalnya 2, dia bisa dibagi sama 1, bisa juga dibagi sama 2. Ya, jadi ada 2 faktor di sini. Kalau 3, bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Oke, berarti 2 faktor juga. Berarti ini 5, ini 5. Ini bukan. Ya, kalau 4, teman-teman, bilangan 5 bukan. 4, bisa dibagi 1, bisa. Kalau diberikan kan jadi 4 ya. Berarti 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, bisa dibagi berapa lagi? 2. Wah, ini lebih dari 2. Padahal kalau bilangan 5, harusnya cuma bisa dibagi sama 1 dan dirinya dia sendiri. Ya, harusnya tidak ada 2 di sini. Ya, sudah berarti ini bukan bilangan 5. Gitu ya. Jadi, bilangan 5-nya mulai dari 2, 3, 5, 7, terus 9. Enggak, karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 9, bisa dibagi sama 3. Ya, jadi ini saja sudah. Ada 7. Terus ada berapa lagi? Berarti 11, gitu terus. 13, gitu ya. Kita coba bahas tentang ini nih. Tentang sifat pada bilangan bulat. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada operasi pada bilangan bulat. Nanti kita akan sekalian bahas contoh soalnya aja ya. Nanti sekarang kita latihan. Sekarang kita ke sini dulu nih. Kita ke sifat-sifat pada bilangan bulat. Untuk sifatnya, teman-teman, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Ini yang jarang gue bahas nih. Jadi, sifat tertutup tuh maksudnya gimana? Maka boleh langsung tulis tertutup aja ya di sini ya. Yaitu tertutup. Tertutup itu maksudnya adalah, kalau bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, itu berarti hasilnya akan jadi, ditetap bilangan bulat. Nggak mungkin tiba-tiba ada kecahannya dong. Nggak mungkin tiba-tiba ada koma-komaannya dong. Jadi, misalnya kalah-kalah punya 2 tambah 5. Jadi, di 7. Ini bilangan bulat. Ditambah dengan bilangan bulat. Dia akan tetap jadi bilangan bulat. Nggak akan tiba-tiba dia jadi bilangan di 5. Gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah sifat komutatif. Komutatif siapa sih? Komutatif itu adalah pertukaran. Terulisnya. Komutatif. Atau pertukaran. Pertukaran. Oke, teman-teman. Kalau untuk komutatif, dia berlaku pada penjumlahan. Dan juga berlaku pada perkalian. Pada pengurangan berlaku nggak? Oke, kita lihat ya nanti ya. Coba yuk. Kita lihat sama-sama. 3 ditambah 5. Berapa? 8. Oke. Kalau dibalik, kalau ditukar sama kita. 5 tambah 3. Berapa? 8 juga. Ya, berarti meskipun mereka dibalik-balik kayak gini, mereka akan tetap sama hasilnya. Itu pada penjumlahan. Sekarang kalau pada perkalian. 3 dikali 5. Berapa? 15. 5 dikali 3. 15 juga. Ya. Sekarang kalau pada pengurangan. 5 kurang 3. 2. Kalau 3 kurang 5. 2 juta bukan? Ya, bukan dong. Berapa? Negatif 2. Ya, berarti tidak berlaku pada pengurangan. Hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah ada pemutatif, ada juga yang namanya asosiatif. Apa sih? Asosiatif itu? Ya, simpat ketiga. Nah, ini pengelompokan itu buat apa aja? Ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Ya. Contohnya seperti apa? Jadi kayak gini nih. Setelah ada A tambah B ditambah C. Itu akan sama loh dengan A ditambah B ditambah C. Ya. Contoh kita ganti pakai angka. A-nya itu adalah 2, B-nya 3, C-nya itu 5. Kita lihat ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya akan sama atau nggak. Sebelah kanan itu kita punya A-nya 2. Sama ya. B-nya 3, C-nya 5. Cuma beda kurungnya aja. Kalau yang sebelah kiri yang dikurungin A atau B, Sebelah kanan yang dikurungin B tambah C. Begitu. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk aturannya. Itu aturan pendas. Ya. Ini coba kalau misalnya belum belajar, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar ini kok tetap ya. Pas belajar, pas lagi latihan-latian soal. Jadi yang pertama itu adalah parantesis atau dalam kurung. Jadi kita ngomongin tentang kurung. Yang dikerjakan adalah dalam kurung dulu. Habis itu ada E. E itu adalah eksponen. Artinya pangkal. Ya. Jadi misalnya ada A pangkat M. Nah, ini harus dikerjakan dulu nih. Setelah kalau ada tanda kurung, misalnya ada perpangkatan. Yang dalam kurungnya dikerjain dulu, baru dipangkatkan. Begitu loh. Terus kalau M itu apa? Multiplication atau perkalian. Begini aja. Apalagi pakai simbol-simbolnya aja ya. Perkalian. Itu M. Ya. Terus D itu adalah division. Atau pembagian. Terus. Habis decision ada addition. Penjumlahan. Eh, tapi kan katanya mau pakai simbol gitu. Terus ada subscription. Itu pengurangan. Gitu loh. Nah, untuk pengarah kalian dan membagian itu secara, penjumlahan dan pengurangan juga secara. Tapi selalu dikerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Kalau ada yang setara dalam perhitungannya. Ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Kalau ada contoh soalnya kayak gitu ya. Ya, kita lihat ke sini dulu sekarang. Di sini buat ini yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. 2 tambah 3. 5. Ditambah 5. Yang sebelah kanan juga ya. 2 ditambah ini. 3 tambah 5. 8. 5 tambah 5. 10. 2 tambah 8. 10. Ya. Oh, sama nih kiri dan kiri. Oke. Berarti pada penjumlahan ini berlaku. Kalau pada perkalian bagaimana, Kak? Berlaku juga nggak? Ya udah, kita lihat aja ya. Coba perkalian. Kalau ada A kali B. Terus dikali C. Sama nggak dengan A dikali B dikali C? Bikin aja 2-nya sama ya. Eh, A-nya sama ya. A, B, C-nya sama ya. 2 kali 3 kali 5. Yang kanan juga sama. 2 kali 3 kali 5. Ya. 2 kali 3 itu 6. Dikali 5 sama dengan. 2 dikali 3 kali 5 itu 15. 6 dikali 5 itu 30. 2 dikali 15. 30. Oh, kiri sama-kiri sama. Yaudah. Berarti benar berlaku. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang asosiatif atau pengelompokan. Itu bisa pada penjumlahan. Bisa juga pada perkalian. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk pembagian, bisa nggak, Kak? Bisa nggak kalau pembagian? Kalau pembagian misalnya ya. Contoh. 30 bagian 6 itu adalah 5 dibagi 2. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan berarti 30 dibagi 3. Nah, sama nggak hasilnya? 5 dibagi 2 berapa? 2 setengah. Ya kan? Kalau 30 bagi 3, 10. Apakah sama kiri dan kanan? Tidak sama. Kalau tidak sama, apakah sifat pengelompokan ini bisa dilakukan pada pembagian? Tidak bisa. Ya. Beda hasilnya ketika yang dikurungkan yang di depan gini dengan yang di belakang. Jadi, cuma berlaku pada penjumlahan dan juta perkalian. Pada pengurangan berlaku nggak? Tidak. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang tadi kita udah belajar tentang komutatif. Berbukul komutatif asosiatif. Satu lagi itu adalah distributif. Yuk, kita coba sekarang. Ini berapa ya? Empat ya. Empat itu adalah Distributif. Ya. Nah, kalau distributif itu berarti dia sama dengan penyebaran. Distribusi gitu loh. Distribusikan penyebaran ya. Berarti ya artinya. Nah, contohnya gimana nih, Kak? Kalau distribusi maksudnya apa gitu ya? Maksudnya kayak gini. Misalnya, kita punya A dikali. B ditambah C. Ini apa kalian ya? Teman-teman, kalau misalnya nggak mau nulis kalinya juga boleh. Jadi, A dikali. Ini sama aja, tidak ada titiknya. Kalau sudah SMP, jangan bingung ketika perkalian diganti dengan titik ya. Jadi, misalnya ada 3x2, itu sama aja loh penulisannya dengan 3.2. Ini artinya dikali juga. Ya. Nah, kayak gini. Itu gimana nih? Penyebarannya berarti penyebarannya. Ini aja. Dikalikan ke dalam. Jadi, dia tuh dikali ke dalam gini, teman-teman. Nah, ini artinya A-nya itu dikalikan dengan semua yang ada di dalam. Jadi, kalau A dikali B. Saya tuliskan gini. A kali B. Ya. Terus, di sini yang belakang itu kan ada ini. Dan ditambah gitu kan. Jadi, ditambahkan dengan siapa ini? A dikalikan dengan C. Nah, seperti itu. Ya. Sama, yang di bawah juga kayak gitu. Oke. Berarti, kalau gitu misalnya kapalnya punya contoh kayak gini. 3 dikali 2. Tambah 4. Sama enggak teman-teman dengan 3 kali 2? Disambah 3 kali 4. Sama. Dia di sini sama-sama punya 3. Ya. Karena sama-sama punya 3 dipisahkan dengan tangga tambah. Maka, sebetulnya dia itu bisa dituliskan dengan 3-nya ditulis sekali. Buka kurung. 2. Disambah dengan 4. Jadi, dia itu sama aja dikalikan ke dalam. Cucut gitu. Ya. Jadi, 3 kali 2. Terus, 3 kali 4. Dan ininya positif tanda pemisahnya. Ya. Oke, kita lihat nih. Ini kalau kita hitung, jadinya sebelah kiri dulu ya. Kalau dihitung sebelah kiri kan jadi 3. Dikali, ingat hitung yang dalam kurung dulu. 6. 3 kali 6, 18. Sebelah kanan. 3 kali 2, 6. Ditambah. 3 kali 4, 12. 6 tambah 12. Jadi, siapa? Oh, sama nih. Ternyata hati. Ya kan? Ya udah. Udah sama. Udah bener. Berarti sifat distributif bisa berlaku untuk perkalian. Dan penjumlahan seperti ini. Ya. Nah, kalau pada pengurangan bagaimana, Kak? Bisa nggak? A dikali B kurang C sama nggak sih dengan A dikali B dikurangi dengan A dikali C. Yuk, sama-sama. Nah, 3 dikali berapa ya? 2 kurang 4 boleh. Sambahin aja angkanya ya. Nah, ini teman-teman kita lihat ya. Apakah sama hasilnya dengan yang di sebelah kanan. Nah, gini ya. 3 dikali 2 kurang 4 berapa? Negatif 2. Ya, 3 dikali negatif 2 berapa? Ini positif. Yang ini negatif. Kalau dikalikan jadi negatif berapa? 3 kali 2? Kebelah kanan kita lihat di sini. 3 kali 2, 6 dikurang. 3 kali 4, 12. 6 dikurangi 12 berapa, teman-teman? Yang negatif 6. Ya kan? Oh, berarti ini juga berlaku kalau misalnya ada pengurangan seperti ini. Ya. Oh, gitu. Ya. Jadi, ada sifat apa aja nih di bilangan bulat yang dibahas. Sebetulnya. Pertama tertutup. Walaupun yang dibahas. Tidak apa ya? Sekalian kita bahas. Terus ada komutatif. Terus ada asosiatif. Dan juga ada distributif. Nah, mudah-mudahan sampingnya teman-teman paham. Ini belum ada latihan soalnya yang banyak, teman-teman. Tapi sebelum ditutup, coba kita bahas satu aja deh. Ya. Soalnya kan biar videonya gak lama nih. Jadi, Kak Fale coba kasih contoh soal. Nah, yuk kita bahas dulu satu ini ya. Tentang operasi hitung ini ya. Yang dipilihkan dulu yang warna ini, teman-teman. Otomatis yang di dalam kurung. Yang tadi Fale bilang, dalam kurung dulu. Jadi, 10 x 2. 20. Tulis lagi semuanya. Oke, sekarang berarti siapa yang dikerjain duluan? Ada pembagian, Kak? Ada penjimlahan? Ada perkalian? Ingat, kalau ada pembagian, perkalian, penjimlahan, pengurangan yang dikerjakan duluan ya. Pembagian dan perkalian. Tapi kita kerjakan dari sebelah kiri. Ya, kalau ada perkalian dan pembagian di posisi yang satu soal yang sama gitu. Sekarang kita cek dulu, berarti di sini yang dikerjain duluan adalah ini. 20 x 5. Jadinya 4. Nah, terus gimana, Kak? Ini ada penjumlahan, di jumlahan, dikali. Ya, berarti yang menang yang dikali dulu. Jadi, ini tambahnya kita tetap tuliskan. 4 x 3, 2. 4 x 12, itu jadi 16. Maka jawabannya ini adalah 16. Oke, sekarang contoh soal kedua. Ini cuma gini aja. 10 x 3, ditambah 4 x 10, itu akan sama dengan titik-titik, dikalikan dengan titik-titik, ditambah titik-titik. Oke, sekarang kita akan mengisi titik-titiknya. Gimana tuh, baik teman-teman yang diisi, itu apa, itu langkah apa? Ini barusan tadi kita bahas tentang apa? Ini distributif, penyebaran. Ya, kita lihat di sini sama-sama. Jadi, kalau di sini, dia ada yang sama nggak sih? Di kiri dan kanan, ini kan dipisahkan dengan tanda tambah. Oh, ada yang sama, 10 dan 10. Nggak harus 10-nya di sebelah kiri, nggak? Ya, nah, berarti karena ini sama-sama punya 10, 10, kita tulis-tulis. Terus, di sini ada dikalikan dengan siapa? 3, dan 4 x 3, tambah 4. Boleh langsung lanjutin hasil ini. 10, dikalikan dengan 7, maka hasilnya jadi 7, 10. Nah, terkadang, teman-teman, sifat-sifat yang teman-teman pelajari ini akan membantu buat mengerjakan soal. Apalagi nanti teman-teman kelas 8 akan bahas tentang aljabar. Itu akan sangat bermanfaat. Gitu, ya. Oke, teman-teman, kalau begitu, sedia dulu aja. Video dari Kavale, ya, terima kasih banyak kalau sudah nonton video ini. Sudah lama banget, kita akan ketemu. Senang banget, Kavale. Akhirnya, Kavale bisa nonton lagi. Dan bisa belajar banget sama teman-teman lagi. Kalau misalnya teman-teman ada request, mau bahas tentang apa, silahkan ngomong di komentar. Sampai ketemu lagi. Dadah! 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 Terima kasih.